Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi saat install Lubuntu pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara manual partisi saat install Lubuntu pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Namun, sebelum berlanjut ke pokok materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke pokok materi, pada saat install Lubuntu, yaitu pada tahap partisi, pastikan teman-teman memilih lokasi harddisk yang akan diinstal Lubuntu. Langkah selanjutnya, teman-teman membuat partisi BIOS GRUB. Untuk membuat partisi BIOS GRUB, teman-teman klik pre-space dan klik create. Pada size, teman-teman inputkan 8MB. Pada file system, teman-teman pilih unformatted. Pada flag, teman-teman pilih BIOS GRUB dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi baru dengan file system unformatted sebesar 8MB. Langkah selanjutnya, yaitu teman-teman buat partisi swap. Untuk membuat partisi swap, teman-teman klik pre-space dan klik create. Ideal kapasitas swap, yaitu 2x kapasitas RAM teman-teman. Jika teman-teman menggunakan RAM 2GB, maka ideal swap yaitu 4GB. Untuk input 4GB, jika dalam MB, diinput 4096MB. Pada file system, teman-teman pilih Linux swap. Pada flag, teman-teman pilih swap dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi baru dengan file system swap sebesar 4GB. Langkah selanjutnya, yaitu teman-teman buat partisi root. Untuk membuat partisi root, teman-teman klik pre-space dan klik create. Pada side, teman-teman bisa gunakan seluruh sisa kapasitas yang ada pada harddisk teman-teman. Pada file system, teman-teman pilih ext4. Pada main point, teman-teman pilih root. Root di sini yaitu dengan inisial slash. Pada flag, teman-teman pilih root. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi baru dengan file system ext4. Yang akan digunakan untuk main point root. Dengan kapasitas sisa yang ada pada harddisk teman-teman. Langkah selanjutnya, teman-teman pastikan master boot record berada pada lokasi harddisk yang akan diinstal Lubuntu. Jika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa melanjutkan proses install Lubuntu. Sekian video tutorial tentang cara manual partisi saat install Lubuntu. Pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.